. Sempat menepi, eks gelandang Persebaya asal Argentina dikabarkan comeback, begini sosoknya, mantan gelandang serang Persebaya Surabaya, Robertino Pugliara kembali menjadi perbincangan publik. Hal ini karena pemain asal Argentina tersebut digadang-gadang akan kembali bergabung ke Persebaya, setelah hengkang pada akhir 2018 lalu. Kabar kembalinya Robertino Pugliara lantaran sang legenda kembali mengunggah momen saat berseragam Persebaya di akun Instagram pribadinya at robertino garis bawah rp10. Salah satu momen terindah dalam karir saya di at ofisial Persebaya, masuk lapangan bersama Mutiara, unggahan tersebut langsung ramai di serbu netizen, utamanya penggemar lama Robertino saat bermain di Persebaya. Ayo mbalek papi, komentar akun at diva delia, comeback komentar akun at are garis bawah merchandise 27. Nice to see you in that jersey, hope to see you again, and thanks Robertino, komentar akun at Jepren. Sementara itu dilansir dari Transfermak, Robertino Pugliara pernah melalang buana di berbagai klub Liga 1 Indonesia. Sebelum berseragam bajul ijo, pemain 39 tahun tersebut pernah bergabung pada klub-klub elit seperti Persipura, Persija Jakarta, PSM Makassar, hingga Persip Bandung, hingga kini belum ada konfirmasi terkait kembalinya Robertino ke Indonesia. Namun, sejumlah akun fanbase mengabarkan Robertino akan kembali ke Persebaya untuk masuk dalam jajaran kepelatihan. Salah satu akun fanbase yang mengabarkan yakni at PSB News. Dalam salah satu unggahannya, akun at PSB News mengunggah foto Robertino Pugliara. Awakmu dikode lojol at ofisial Persebaya Damping Coach Aji, tulis akun at PSB News pada kolom caption.